Nah, jadi langsung aja kita buktikan di air mengalir ya bang Ada ya disini ya? Ada tuh di depan anak-anak Yuk langsung aja kita buktikan guys Sebenarnya itu rahasianya kayak gimana Yuk Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia dibalik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Jadi video kali ini gue akan membongkar rahasia dibalik kayu yang katanya bertuah Kayu yang bertuah yang bisa melawan arus Sebelumnya gue pernah ini bang Pernah bongkar juga Kayu yang melawan arus tapi yang di piring Lo pernah tau gak? Belum pernah Jadi disini nih video pembahasannya Itu bambu petuk katanya Atau bulu perindu yang katanya bisa lawan arus Jadi di taruh di piring Digerojokin air Nah nanti antara air jatuh sama air ngalir tuh Dia ngelawan gitu Jadi maju ke depan Iya maju ke depan Nggak ikut aliran air gitu Dan itu udah ada pembahasannya Terus banyak yang nge-tag Kalau ini gimana? Kayungnya spiral gitu bang Oh yang muter? Yang kayak player bebek? Emang player bebek muter begini? Coba aja buka di google Oh iya nih Ting ditampilin sini nih Ini gue juga gak tau nih guys Iya spiral Secara logika keliatannya itu kayak beneran ya bang ya? Kalau yang spiral secara logika doang Iya kan? Seolah-olah itu kayak ada gaya Ngedrat Kayak ada gaya yang bisa melawan arus Tapi lu pernah bahas itu gak sih bang di konten lu? Belum pernah sih Cuma selentingan doang Oh selentingan doang? Tapi sepengetahuan lu di dunia alam nih bang Ada gak kayu yang spiral begitu bisa ngelawan arus? Banyak banget Kalau untuk kayu mah jenisnya banyak banget Yang spiral Kayak spiralnya banyak Yang lawan arus? Yang lawan arus belum pernah sih Belum pernah ada Kayu semuanya emang pasti hanyut Hanyut ya kalau yang ambang ya? Hanyut betul Iya Nah makanya ajaibnya dibilangnya itu kayu bertuah Ini contoh videonya nih bang Tuh Ini sebenarnya dari blockingnya juga guys Ini kelihatan Oh ya taruh di sungai Terlalu di deket banget ya bang Nah Pas udah ngalir dia baru ngejauh Tuh Jalan-jalan-jalan-jalan Ayo Ayo Ini di keran Kau di keran Naik juga Tuh Dikeran naik Sakti sekali Sakti Nah tuh Eh, loh kok begini Ya itu kan seolah-olah Gak ada apa-apa gitu Nah kayak gitu bang Menurut tuh Kalau secara dilihat doang kan kayaknya emang bener bisa nih enggak sih soalnya soalnya kalau air itu kan bukan padat ya enggak ada deratnya gitu kalau misalkan air benda padat kayak derat jadi bisa sedangkan kan yang ngerti kayunya juga Uriel kan pasti muter kedepan kalau ini bukan air mah gimana sih iya alir ya ngalir 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 aja jadi enggak mungkin bisa ngelawan arus jadi kan lagi pulang nih itu kayu spiral kalau ditaruh ngambang dia kan enggak punya berat buat ngedorong enggak punya berat buat ngedorong jadi kalau ke alir ya ngalir mau dia muter kayak gimana kalau enggak ada sangkutannya ya bakal ngalir ya mungkin kalau kita ngomong doang kayak gini kan nanti dibilangnya ah lu belajarnya kurang dalam gitu kecuali pakai dinamo ya iya kecuali di dalam kayanya dengan perahuannya iya nah maka dari itu tadi kita udah keliling-keliling nih nih dapat lumayan sampai kotor banget kayak gini nih itu juga ya hasilnya nah ini iya tuh tuh kotor-kotor begini ini tadi kita sengaja nyari kayu spiral nih dapat kecil yang gede juga dapat cuman terlalu berat ya Iya yang gede tadi spiralnya atas-bawah atas-bawah ya jadi ini kita dapat spiral yang kecil kayak gini nih dan ini ya enggak punya berat contohnya contohnya contoh itu dari apa di tanaman apa sebetulnya ini dari tanaman yang berambat di alami yang merambat terus kering keras kalau di dunia perdukunan nih Bang kayak gini ditaruhin di peti seolah-olah itu bertuah Oh gitu iya padahal mah yang enggak ada apa-apa bertuah itu apa sih saya belum enggak paham bertuah itu seolah-olah kayak ada isinya Oh ada jinnah hodamnya iya jadi yang membuat dia maju tuh jinnah begitu bukan benda nya bukan benda nya Nah jadi langsung aja kita buktiin di air mengalir ya bang ada ya di sini ada tuh di depan anak-anak yuk langsung aja kita buktikan guys sebenarnya itu rahasianya kayak gimana yuk Oke teman-teman kita udah sampai di air mengalir nih guys ya Nah pertama kita enggak akan membuat dia melawan arus kita akan coba taruh dia aja nih kayak gimana nih Bang lu jaga sana banget Oke sop cekson cekson nih lihat ini ditaruh kayak gini kalau dia enggak ada penahannya tuh halid ngalir paling tuh ya paling jelas sudah tanya tutup tuh langsung ngalir nih tuh tuang wang wang tuh ya ngalir jauh nih satu lagi nih tuh ngalir ya sedih Coba orang cek Coba orang ya setting 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 nah sekarang sebenarnya tayangan yang tadi yang kamu lihat itu pakai benang guys nih pakai benang pancing yang tipis banget kayak gini biar biar nggak kelihatan yang benih nggak kelihatan makanya di awal tadi videonya dia nggak ngasih unjuk bagian depan dia ngasih kameranya sini blocking-nya nih blocking-nya sini guys bagian depan sini enggak dikasih unjuk karena kalau dikasih unjuk kelihatan ikatannya nih kita ikat kayak gini ikat biasa doang karena ini udah ada jeruji-jeruji nya kalau kamu lihat jadi nggak rata nggak halus kalau kita diikat ya kuat nih kita ikat kayak gini nah kita ikat lagi dua kali dah kita nggak mau bisa kita mau coba ya Awad harus dua terluka kita nah udah sop ini minta saya Oke ini harus jalan ya kayak tadi di videonya kan dilepasin jalan nih nah yuk kita gue nyebur aja deh biar kayak tadi sama persis nanti kalau nggak sama dibilangnya beda ya emang kalau nggak sama beda ya gimana sih nah coba ikat ini benang ukuran berapa ukuran berapa tuh buat bentar ya bentar apa tuh wadar ikan wadar Iya buat buat ikan-ikan kecil ini kayaknya lo cek yuk gaskin nah pinjam HP dong nih baterainya habis made itu tuh sel-sel lu di belakang gue yang ik yang narik Oh iya udah ada lidi enggak gue yang mempraktekan ya harusnya pakai video kamera HP gua aja yang satu harusnya pakai ini cek coklat kesempatnya sip coba kita digunakan temen-temennya kayaknya pakai lebih coi kayaknya pakai ginian Mas apa kayaknya ini juga kayaknya pakai ini buat apaan buat di sungai kalau misalkan kita turun nanti keruh Oh jadi nggak turun ke bawah nggak kita cek dulu ya Oh iya bener cantik cantik nah betul oke 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 kalau misalkan saya turun nanti keruh Iya bener Oh senesok gua sama persis ya sosok bikin video kamera gua bikin video sama persis guys jadi 9 juta ya enggak bang yuk 123 nih guys nih ya di blocking dari belakang nih taruh terus tuh terus ngalir terus 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 op op nanti woi 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 ah nah tuh kayak gini guys nih tuh terbang bukan hanya bisa melawan arus bisa terbang guys luar biasa jadi kayak gitu caranya terus juga enggak kalau dia dikeran ya Bang di sini nggak ada keran ya kalau dikeran makanya dimasukin keran dulu ini Iya dimasukin ke keran dulu kayaknya tapi enggak perlu juga dari samping dari samping kerannya bisa Iya jadi kayak disolasi dulu dikerannya jadi buat jalur Oh bisa ditarik gitu bisa-bisa-bisa Iya tapi kan disini nggak ada keran kita praktekin sekali lagi aja di arus yang deres Bang nah ya udah gitu aja tuh pelan-pelan coba kamera zoom-zoom nih kalau ada orang jalan di atasnya keruh bener makanya dia pakai ini jangan pelan kalau pelan nggak bisa Oh pelan nggak bisa muter ya harus langsung cepet tekan kebawah kebawah Oh kebawah kebawahin tutupin tuh karena gini guys di video yang tadi kita tonton ketika dia ngangkat ke atasnya itu juga ada bekas talinya nih gua tayangin ya ada bekas talinya tuh di airnya jadi udah fix ini mah pakai tali enggak enggak bakal ada yang enggak terpengar tuh mustahil ya real aja real real ini juga dibawahin buah anjut ini juga no kalau nggak pakai tali tuh malah berenang yang kesana tuh muter-muter cuma nih tapi enggak enggak melawan arus tuh ya terbukti ya guys ya bahwa enggak ada tuh kayu melawan arus semua kayu melawan arus itu adalah trik alias fake kursi di bawah kayaknya di bawah nih kalau di bawah kelihatan tuh Oh ya iya kan kalau disini kelihatan kelihatan Oh ya berarti ini ditariknya ke bawah pakai kayu nih nih deh nah oke sip sip oke terbongkar aja bahwa ini pakai tali begitupun yang dikeran ke atas itu pakai tali ya udah mungkin begitu aja video kali ini udah cukup jelas terbukti juga bahwa kita bukan ngomong doang tapi sekarang terbukti kayunya melawan arus dan pakai tali ya gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal daripada normal dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural wuhu mantap sekali mantap sekali mantap main aduh barengan